Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di course tentang antroposfir dan kependudukan. Kali ini kita udah sampai di lesson kita yang ke-6, dan di lesson yang ke-6 ini kita bakalan ngebahas tentang salah satu fenomena dalam antroposfir, yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, apa sih kepadatan penduduk? Terus apa aja yang dibahas di kepadatan penduduk ini? Kalau kalian mau tau, kalian langsung aja tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, kita langsung aja mulai ke materi kita tentang kepadatan penduduk. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih kepadatan penduduk itu? Nah, secara definisi, kepadatan penduduk ini tuh bisa diartikan sebagai jumlah penduduk yang mendiami wilayah suatu daerah persatuan luas. Nah, sedangkan tingkat kepadatan penduduk itu merupakan perbandingan. Jadi, kalau misalkan kita ditanya tingkat kepadatan penduduk apa sih? Nah, itu tuh lebih ke perbandingannya, lebih ke hitungannya. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas suatu wilayah. Jadi, jumlah penduduk di satu wilayah dibagi dengan luas suatu wilayahnya. Itu adalah cara untuk menghitung tingkat kepadatan penduduk. Dan secara umum, tingkat kepadatan penduduk atau population density ini bisa diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah yang ditempatinya berdasarkan satuan luas tertentu. Jadi, udah paham ya, kalau misalkan kita mau disuruh ngitung tingkat kepadatan penduduk, kita langsung aja hitung jumlah penduduknya dibagi dengan luas suatu wilayahnya. Nah, terus apa sih faktor-faktor yang memengaruhi kepadatan penduduk ini? Kenapa suatu daerah bisa ada yang padat dan suatu daerah bahkan population density-nya atau kepadatan penduduknya rendah? Nah, kita mulai ini. Ini adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan atau hal-hal yang bisa menyebabkan kepadatan penduduk. Yang pertama itu wilayah yang strategis. Pastinya semua orang akan lebih prefer ke tempat yang strategis gitu. Atau misalkan terjangkau untuk pergi ke akses pendidikan, terjangkau untuk pergi ke pusat ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua juga yang bisa menentukan kepadatan penduduk itu adalah kesuburan tanah yang baik, terus juga iklimnya yang baik, selain itu juga ketersediaan akses jalan, dan juga yang selanjutnya itu ketersediaan akses pendidikan, terus juga akses terhadap kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa memengaruhi kepadatan penduduk. Jadi, kalau misalkan kalian lihat satu daerah yang punya ciri-ciri berikut ini, believe me, pasti itu akan jadi daerah yang padat. Kita bisa lihat di kota-kota besar. Kota-kota besar pasti wilayahnya strategis, betul. Kesuburan tanahnya juga cukup baik, betul. Iklimnya juga cukup baik, betul. Ketersediaan akses jalan, pendidikan, dan ekonomi itu, iya, pasti iya. Dan lihat coba, kepadatan penduduknya kayak gimana, itu pasti padat banget. Nah, makanya kepadatan penduduk itu dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Jadi, semakin banyak dari poin-poin ini yang dimiliki satu daerah, pasti semakin padat juga daerahnya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang jenis kepadatan penduduk. Nah, jadi kita tadi udah tahu kan, kalau misalkan kita mau ngitung kepadatan penduduk, kayak gimana caranya? Nah, ini ada beberapa jenis-jenisnya juga. Jadi, jenis untuk menghitung kepadatan penduduk. Oke, yang pertama itu ada jenis kepadatan penduduk umum atau jenis kepadatan aritmatik. Nah, kalau jenis kepadatan penduduk yang ini, itu membandingkan jumlah penduduk total dan luas wilayah suatu daerah. Jadi, selain disebut dengan kepadatan penduduk umum, ini juga disebut kepadatan penduduk aritmatik. Di mana, ini tuh membandingkan total seluruh penduduk yang ada tanpa memandang ekonominya kayak gimana, mata pencihariannya kayak gimana, pekerjaannya gimana, usianya gimana, pokoknya nggak dihitung. Pokoknya, seluruh jumlah penduduk ditambahin jadi satu total, terus dibagi selanjutnya jumlah wilayahnya, luas wilayahnya. Nah, luas wilayahnya pun pokoknya semua wilayah aja. Bisa itu lahan pertanian, bisa itu lahan jalan, dan lain-lain. Pokoknya, disatuin, jadi totalin, dan dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi, jumlah penduduk total dibagi luas wilayah suatu daerah. Nah, kayak gini. Jadi, jumlah penduduk ini dalam satuan jiwa, dan luas wilayahnya dalam satuan kilometer persegi. Nah, dan jenis kepadatan penduduk umum ini merupakan jenis kepadatan penduduk atau penghitungan kepadatan penduduk yang digunakan di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu menggunakan jenis perhitungan kepadatan penduduk umum atau aritmatik. Jadi, kalau misalkan ada yang wilayahnya beda jenisnya atau mata pencahariannya beda, itu nggak akan memengaruhi hasil perhitungan, gitu. Karena yang dihitung secara totalnya aja. Kayak gitu. Nah, jadi ini rumusnya ya. Jumlah penduduk dalam satuan jiwa dibagi luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Selanjutnya, ada jenis kepadatan penduduk ekonomi. Nah, kalau ini merupakan jenis kepadatan penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di satu wilayah, dan itu menghitungnya berdasarkan kemampuan ekonominya. Jadi, berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi, kemudian dihitung penduduknya. Nah, itu adalah jenis kepadatan penduduk ekonomi. Dan, simply, bisa kita bilang kalau kepadatan penduduk ekonomi ini tuh dihitungnya dengan mengacu pada gimana sih kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. Kayak gitu. Jadi, nggak ada perbandingan-perbandingan. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah jenis kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Dan berdasarkan lahan pertanian, jenis kepadatan penduduk ini dibagi jadi dua. Ada kepadatan penduduk agraris, dan ada kepadatan penduduk fisiologis. Nah, untuk jenis kepadatan penduduk agraris, ini tuh perhitungannya dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan luas wilayah pertaniannya. Jadi, misalkan ada penduduk yang bekerja di sektor pertanian berapa orang, terus dibagi, perbandingannya itu dibagi dengan luas lahan pertanian. Luas lahan pertanian itu ada berapa luasnya. Kayak gitu. Dan sedangkan yang kedua, ini kepadatan penduduk fisiologis. Kalau yang ini, kepadatan penduduknya itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk total, baik yang bermata pencarian sebagai yang ada di sektor pertanian, atau yang ada di kelautan, beda-beda. Pokoknya, it doesn't matter. Yang penting itu dihitung totalnya ada berapa jumlah penduduknya. Kemudian dibagi dengan luas lahan pertanian. Nah, baru ini dibaginya dengan luas wilayah pertanian. Nah, tapi kalau misalkan jumlah penduduknya, ya total bebas mau dari sektor manapun, itu dimasukin. Tapi yang selanjutnya jadi luas wilayahnya itu cuma luas wilayah pertanian saja. Nah, sekarang coba kita lihat rumus untuk menghitung kepadatan penduduk agraris. Yang ini ya, yang pertama. Jadi, jumlah penduduk yang berjadi bidang pertanian dibagi luas wilayah pertanian. Nah, jumlah penduduknya itu ada dalam satuan jiwa, kemudian dibagi dengan luas wilayah pertanian dalam satuan kilometer persegi. Hasilnya jadilah kepadatan penduduk agraris. Kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku bahas di lesson tentang kepadatan penduduk ini. Kalian boleh coba latihan-latihan di rumah untuk nyelesain cara menghitung kepadatan penduduk umum atau aritmatik atau juga bisa kepadatan penduduk agraris. Kayak gini. Kalian bisa cobain supaya bisa makin oke lagi pemahamannya seputar kepadatan penduduk ini. Next, di lesson berikutnya aku bakalan ngebahas tentang cara menghitung angka kelahiran yang aku sertai dengan contoh soal juga. Jadi, buat kalian yang mau tahu, buat kalian yang pengen belajar gimana sih cara menghitung angka kelahiran, gue langsung di next videonya ke lesson ke-7 karena di sana bakalan aku bahas tentang angka kelahiran. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you next time and goodbye!